Intro Halo guys, welcome back to this channel Balik lagi bersama dengan gue, Bang Joe Review Di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai mantan flagship dari Samsung di tahun 2019 lalu Yaitu Samsung Galaxy S10 Plus Kira-kira di tahun 2020 ini, hape ini tuh masih worth it apa enggak buat kalian beli? Buat kalian penasaran, langsung aja check this out Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai desain dan juga build quality dari Samsung Galaxy S10 Plus ini Menurut gue secara desainnya, Samsung Galaxy S10 Plus ini masih bagus banget Dimana hape ini tuh memiliki kesan premium saat kalian pegang hape ini secara langsung Dan menurut gue desain dari Samsung Galaxy S10 Plus ini masih jauh lebih ikonik dibandingkan dengan Samsung Galaxy S20 Series Yang menurut gue desainnya itu malah mirip dengan Samsung Galaxy A Series dan juga M Series Intinya secara desain, Samsung Galaxy S10 Plus ini masih memiliki desain yang eksklusif banget Dan menurut gue tuh gak ada duanya Selain itu, gue juga suka dengan desain layar hape ini Dimana hape ini tuh udah memiliki desain layar melengkung dan juga udah memiliki fingerprint dalam layar yang kecepatan bukannya juga lumayan cepat Untuk build quality-nya sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini tentu aja pastinya solid banget Karena hape ini tuh menggunakan bandasar kaca Corning Gorilla Glass pada bagian depan dan juga belakangnya Dan juga udah menggunakan frame aluminium yang bikin hape ini tuh jadi berasa solid Untuk feel saat dipegangnya pun, hape ini tuh karena memiliki lengkungan pada bagian belakangnya Tentu aja handling dari hape ini tuh jadi berasa mantep banget Lalu buat kalian yang suka pake hape ini dengan satu tangan Hape ini menurut gue juga masih cukup cocok buat kalian Karena hape ini tuh memiliki One UI yang bikin kalian tuh jadi gampang buat operasiin hape ini menggunakan satu tangan Meskipun dimensi dari hape ini tuh menurut gue cukup besar Lanjut ke sektor layarnya, hape ini tuh memiliki layar berukuran 6,4 inci dengan panel dynamic AMOLED dan juga resolusi Quad HD Plus Untuk kualitasnya sendiri, menurut gue Samsung Galaxy S10 Plus ini bisa dibilang masih jadi salah satu yang terbaik Dimana hape ini tuh memiliki visual yang tajam dan juga memiliki warna yang sangat vivid Intinya untuk nonton di hape ini tuh nyaman banget karena hape ini juga udah memiliki bezel yang tipis Jadi tentu aja hape ini tuh bisa manjain mata kalian saat kalian pake hape ini tuh untuk nonton Untuk dipake main game pun, hape ini juga menurut gue layarnya recommended banget Dimana hape ini tuh memiliki layar yang responsif yang tentu aja mendukung banget buat kalian yang suka main game FPS seperti PUBG Mobile Hape ini juga masih memiliki chipset yang kuat banget buat kalian pake di tahun 2020 ini Dimana hape ini tuh udah memiliki chipset Exynos 9820 yang merupakan chipset flagship dari Samsung tahun lalu Intinya tuh performanya pastinya masih ngebut banget Dan hape ini tuh juga ditemani dengan RAM 8GB dan juga memori internal 128GB Dan lebih kerennya lagi bisa ditambah juga dengan microSD Dengan kombinasi tersebut hape ini memiliki AnTuTu sebesar 430 ribu Yang menurut gue di tahun 2020 ini tuh masih kenceng banget Untuk diajakin main game berat seperti Asphalt 9 dan juga PUBG Mobile Tentu aja main game itu di hape ini tuh bukan masalah sama sekali Dimana kedua game tersebut tuh bisa dijalanin dengan sangat lancar dan tentunya aja gak ada lag sama sekali Untuk main game Asphalt 9, hape ini bisa dimainin di setelan high quality 60fps Sedangkan untuk game PUBG Mobile, hape ini tuh bisa dimainin di setelan smooth extreme ataupun HDR extreme Untuk gameplaynya sendiri, hape ini tuh bisa berjalan di game PUBG Mobile dengan sangat lancar di setelan smooth extreme Dan untuk HDR extreme-nya juga menurut gue masih sangat lancar Namun hanya saja suhunya jadi agak lebih panas Jadi gue lebih rekomendasiin kalian buat main game PUBG Mobile di hape ini tuh di setelan smooth extreme aja Agar suhu dari Samsung Galaxy S10 Plus ini masih tetap terjaga Lanjut ke sektor kameranya, hape ini dibekali dengan setup 3 kamera belakang Dimana kamera utamanya ini memiliki resolusi 12MP dengan teknologi dual aperture f1.5 dan f2.4 Yang juga udah dilengkapi dengan OIS Sedangkan untuk kamera keduanya, hape ini merupakan kamera telephoto 2x optical zoom 12MP Yang juga udah dilengkapi dengan OIS Untuk kamera ketiganya yaitu kamera 16MP ultrawide buat nangkep angle gambar yang lebih lebar Sedangkan untuk kamera depannya, hape ini dilengkapi dengan 2 buah kamera Dimana kamera yang pertama yaitu memiliki resolusi 10MP f1.9 Dan untuk kamera keduanya ini memiliki resolusi 8MP yang berfungsi juga sebagai depth sensor Untuk hasil foto dan juga videonya, disini gue udah ambil beberapa sampel Dimana Samsung Galaxy S10 Plus ini bisa ngasilin gambar yang bagus banget serta detail di siang hari Dan menurut gue warnanya ini keluar banget meskipun menurut gue cenderung agak sedikit over saturated Terima kasih telah menonton! Untuk dipake buat foto orang, Samsung Galaxy S10 Plus ini juga masih oke banget Serta mode bokehnya ini juga masih sangat rapi Sedangkan untuk foto malam harinya, Samsung Galaxy S10 Plus ini menurut gue juga masih bagus banget Berkat dukungan night mode-nya yang bisa dipake di kamera ultrawide maupun kamera normalnya Terima kasih telah menonton! Untuk sektor videografinya, Samsung Galaxy S10 Plus ini menurut gue juga oke banget Dimana hape ini bisa ngasilin video yang stabil banget di resolusi 1080p 60fps dan juga 4K 30fps Sedangkan untuk 4K 60fps-nya menurut gue Samsung Galaxy S10 Plus ini agak sedikit kewalahan Dimana mode stabilisasinya ini gak bekerja dengan baik Namun meskipun stabilisasi dari hape ini itu gak pekerja dengan baik di 4K 60fps Tapi hasil videonya ini menurut gue juga masih oke-oke aja Selain itu, Samsung Galaxy S10 Plus juga ada memiliki fitur ultra steady mode Yang menurut gue hasilnya juga stabil banget Tapi sayangnya aja detailnya agak sedikit menurun Untuk hasil kamera depannya menurut gue Samsung Galaxy S10 Plus ini juga bagus-bagus aja Namun sayangnya menurut gue kamera depannya ini agak sedikit kena efek beautify meskipun mode-nya itu udah dimatiin Untuk contoh perekaman video dan juga audio dari kamera depan Samsung Galaxy S10 Plus ini langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini Oke, inilah perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus di resolusi 4K 60fps Nah disini kita lagi di luar dan cuacanya ini agak-agak mendung Dan gimana untuk stabilisasinya dan juga audionya langsung aja kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar Thank you Oke, jadi tadi adalah hasil foto dan juga video dari Samsung Galaxy S10 Plus Yang menurut gue hasilnya ini gak kalah dengan hape-hape flagship yang diluncurin pada tahun 2020 ini Dan gue ngerasa Samsung Galaxy S10 Plus ini juga masih bisa bersaing dengan flagship-flagship di tahun ini Lanjut ke sektor audionya, Samsung Galaxy S10 Plus ini dibekali dengan dual stereo speaker Yang juga udah didukung dengan fitur Dolby Atmos Untuk kualitas suara yang sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini bisa diadu dengan flagship-flagship di tahun 2020 ini Dimana hape ini bisa ngasilin suara yang keras dan juga jernih Dan menurut gue kualitas suara dari Samsung Galaxy S10 Plus ini patut diacungi jempol Selain itu, Samsung Galaxy S10 Plus juga dibekali dengan jack audio port 3,5mm Yang tentu aja ngebantu banget buat kalian yang masih pake earphone kabel Lanjut ke sektor baterainya, hape ini dibekali dengan baterai berukuran 4100mAh Yang menurut gue di tahun 2020 ini masih cukup oke Lalu untuk daya tahannya sendiri, hape ini bisa bertahan dari pagi sampai malam Dengan waktu screen on time di angka 5-6 jaman di setelan layar Quad HD Plus Untuk chargingnya sendiri, hape ini dibekali dengan charger 15W Yang bisa ngecas hape ini dari waktu 0-100 dalam waktu 1 jam 50 menit sampai 2 jaman Selain itu, hape ini juga dibekali dengan fitur wireless charging sampai 15W Yang tentu aja jarang banget gue pake Intinya menurut gue baterai dari Samsung Galaxy S10 Plus ini udah cukup awet Namun kalau kalian pengen lebih awet lagi, kalian bisa turunin resolusi layarnya menjadi Full HD Plus Lanjut mengenai harganya, hape ini gue dapetin di Tokopedia dengan harga 7 juta di toko Vstore Indo Namun karena gue punya tips and trick yang pernah gue ulas di video gue sebelumnya Gue dapetin hape ini tuh dengan harga 5,8 juta aja Buat kalian yang penasaran caranya gimana, langsung aja bisa cek di kolom deskripsi Dengan harga segitu, menurut gue Samsung Galaxy S10 Plus ini patut banget kalian pertimbangin untuk kalian beli Hape ini memiliki kamera yang bagus banget Performa yang ngebut, layar yang bagus, dan juga baterai yang cukup awet Selain itu, Samsung Galaxy S10 Plus juga udah memiliki sertifikasi IP Rating 68 Yang tentu aja bikin hape ini jadi lebih tahan air dan juga debu Intinya kalau kalian lagi pertimbangin Samsung Galaxy S10 Plus buat kalian beli Kalian lagi gak mempertimbangin hape yang salah Jadi untuk kesimpulannya, Samsung Galaxy S10 Plus ini merupakan hape yang worth it banget buat kalian beli Dan bahkan menurut gue hape ini tuh masih bisa digunain untuk pemakaian jangka panjang sekitar 3-5 tahun ke depan Untuk link pembeliannya gue ditaruh di kolom deskripsi Jadi buat kalian yang pengen beli hape ini, langsung aja menuju link yang ada di kolom deskripsi Oke, jadi segitu dulu aja video review dari Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2020 ini Kira-kira untuk nextnya hape apalagi yang harus gue review Atau kira-kira ada saran gak nih, hape Samsung Galaxy S10 Plus ini kita compare dengan hape apa Langsung aja gak bisa tulis di kolom komentar Oke, jadi segitu dulu aja video kita pada hari ini Like kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju Oke, thank you for watching this video I'm Bangjo Review And have a nice day